Dina Nasna-Sna sasalad COVID-18 mengaruhkan sektor usaha, utamana pelaku usaha mikro kecil menengah. Tersaetik UMKM anu mehmehan ngemprek, tapi ayoge anu jadi lewi nguniang, kawas anu boga usaha nyenan Radio Kayu di Kabupaten Cianjur, anu maremaku pesenan, nalika usum sasalad COVID-18 ayuna. Dina Jamana, radio jadi sarana utama masyarakat bikin nyangking informasi tepikah hiburan. Luyukana kemekaran teknologi, utamana jaman modern kawas Kiwari, segala rupa alat elektronik kawas nagesaya di Nalengen. Kukituna berkisah etik masyarakat anu masih ngadengikin radio ngaliwatan perangkat anu gede atau konvensional. Tapi kukaparigilan kreativitas Helmi, salah seorang pengrajin radio konvensional atau vintage radio, malah jadi bisnis anu nyu gemaken. Nyakawas gitu anu dibuktikan kukperajin radio vintage kayu, asal desa Cipendawa kecamatan Pacet Kabupaten Cianjur. Kukaparigilanana radio vintage di Jien jadi lebih klasik, kalawan casing make media kai. Saprak tahun 2018, Helmi Suwana Permana Hadi, mimiti mitembeyan eta usaha radio kayu teh, diwogan ku sawatera orang baturna anu boga kaparigilan, dina widangna sewang-sewangan. Timi miti anu mahir dina widangkai, perangkat elektronik tepika desain. Kaismean tina radio jadul titinggal aki jeng nini na, Helmi sateka pola ngahadir kendei nuansa klasik, khususnya Kernumikara Seperadio di Lemah Cai. Di masa pandemi ini, untuk penjualan sendiri, apakah ada peningkatan untuk menurun atau tidak berpengaruh? Nah, di sini ada satu momen di mana begitu pas pandemi, penjualan kita drastis naik, kalau 100% enggak mungkin 60-70% ada peningkatan, karena mungkin orang banyak di rumah, banyak melihat apa yang kita sodokan, bahwasannya radio ini juga cocok untuk kalangan muda, kalangan dewasa, bahkan anak-anak. Jeng lenganan na kaitung klasik, tapi eta radio teh fitur nama kekinian, atawa update duyu kana pajamanan kiwari, bari sorana anu ngoncerang, matak reangirut nu mikara sepna. Lewih ti eta dinakaian kegiatan masyarakat anu diwa tesanan, alias kudu numpi di imah, nu paresen radio vintage kayu teh, beki ngaronjat. Eta radio vintage kayu teh dibanderol tinimiti 850 ribu, tepika 2 juta 500 ribu rupiah, gumantung model jeng ukuran radio. Kelawan dijual secara online, lianti kasa beberapa kota besar di Indonesia, numpah resen eta radio vintage kayu teh, rea anu holna tisa jumlahing negara, kawas Amerika, Taiwan, Singapura, jeng Malaysia. Heri Setiawan, Bandung TV.